hai 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 jumpa lagi dengan saya gue s38 vlog kali ini ceritanya saya lagi di bengkel elektronik saya ya ini kondisinya malam hari ini kelupaan bawa oli ya kemarin saya beli oli brandnya kastrol ya ini 70 ml ya 700 ml maksud saya nah ini kelupaan jadi saya berangkat ke bengkelnya enggak bisa naik Vespa karena olinya habis ya kebetulan olinya habis enggak keinget untuk beli dan ini tak ambil malam-malam di bengkel saya soalnya tadi lu kelupaan untuk dibawa pulang Nah sekarang kita akan bikin vlog jalan-jalan sembari naik bit lewer ya karena sudah lama sekali saya enggak naik bit lewer oke motornya di luar hai 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 kita nyalakan waternya ceritanya untuk malam hari ini kita mau reading santai pakai bitklewer hahaha saya sembari ngambil oli ya yang ada di bengkel saya bengkel elektronik ya bukan bengkel motor jadi sambil manasin mesin Nah untuk motor bitklewer ini lama banget ini udah nggak tak pakai with sampai banyak gembes ini dipakai rodo glur glur ya tapi suki nggak masalah yang penting masih bisa jalan hahaha untuk listrikanya ini masih pakai DC ya dan pakai kiprok imitasi kemarin tak cariin luruan aki dan sekarang sudah pakai aki ya sudah pakai aki jadi lampu LED nya bisa terang hahaha bisa terlihat lampunya lumayan terang nih pakai lampu Pilip ya oke tak belosin aja biar tidak terlalu ramai nah ini lewat jalan yang lumayan gelap-gelap nah ini helmnya urung takkan cingin tuh ini tadi oke kebetulan sebenarnya untuk motor Vespa saya ini olinya masih sih maksudnya BBM nya masih ada campuran olinya tapi ini untuk persediaan ketika nanti kita lagi reading-reading malam itu kita bisa gaspol-gaspolan lah oh ini rame banget ini anak-anak nih nah ecwek aja kita bikin video vlog nggak jelas hahaha biasanya kalau malam minggu ini rame banget di komplek-komplek sini ya di lapangan kampus kota Metro nongkrong-nongkrong cantik nongkrong-nongkrong ganteng haha ngoceh-ngoceh bau lah jadi untuk pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai oli kastrol yang saya beli koyok goli kastrol ngoporang ngasep oporamah bunuh sanggit gua pespamu hahaha yoleh duwe-duwe belinya Nippon belinya gasoli belinya Oponeh mesran mesran belum pernah pakai Nippon juga belum gasoli juga belum atau merk Motul sekalipun belum pernah pakai karena saya cuman pakai dua brand yaitu sel sel untuk dua tak itu kemudian baru kastrol ini kedua kastrol yang saya merasakan ketika saya pakai oli sel itu asapnya terlalu pekat jadi terlalu lumer ya olinya itu terlalu lumer ketika pakai oli sel serasa saya yang saya rasakan ya kita lewat jalan blusuk-blusuk aja Nah kita belok kanan aja jadi kalau pakai oli sel itu ambunnya sangit bau ya bau atau bau-bau atau mambunya sangit kalau pakai oli kastrol ini sedikit oli walaupun saya campuri campurkan ya campurin eh campurkan bahan bakarnya ke olinya ini olinya sedikit lebih banyak itu asapnya tidak terlalu tebal ya masih isoke lah masih batas wajar ya batas aman ya nggak terlalu ngebul banget jadi sedikit asap dan baunya asapnya pun lumayan semutnya lumayan yo api lah nggak kemutuk banget ini kalau pakai oli kastrol dan yang kedua baunya nggak sangit ada ciri khas sendiri lumayan agak wangi jadi kalau dipakai digeber-geber itu ya lumayan lah mabunnya rodok semriwing dan orang yang dibelakang kita itu enggak pelepek mabu asap woi space panik kemabul bau sangit hahaha anjir aku lewat gitu ini dalanok lali jadi disini saya lewat di perkampungan di wilayah kota Metro ya ini soalnya sudah masuk kota Metro bukan wilayah lambung timur lagi ya nah seperti inilah lokasinya lumayan sepi sembari nyobain lampu LED nya pakai lampu philip pakai agi aginya lumayan bagus ini nggak kayak kemarin jadi lumayan terang kalau menurut saya oke dan kondisi saat nyobanya juga kondisi cerah maksud saya enggak grimis ataupun hujan jadi untuk penampakannya di jalan pasti akan lebih cerah ya kalau kelihatan ini sembari aku rodok dinggung ini masalahnya fitting kameranya itu bisanya cuman memplek di atas helm ya nggak bisa di samping karena saya nggak punya berikutnya udah lama nggak bikin video vlog ini tadi aja mau bikin video vlog malah baterainya apa namanya tugel ya dudukan baterainya tugel terus dadak ngakali gole dudukan baterai ke bengkel sambil ngambil oli dan ini baterainya tak coblos pakai apa namanya tadi jarum entah bocor entah nggak yang jelas kondisinya ini masih bisa buat ngerekam hahaha jadi kalau pendapat saya mengenai oli sel sama kastrol kayak gitu ya perbandingannya disini saya tidak menjelek-jelekan karena ketika saya pakai oli sel juga kondisi mesin saya atau piston saya atau silinder head dan blok saya itu nggak beset kemudian sebaliknya ketika kemarin saya belah mesin juga menggunakan oli sel eh oli kastrolnya itu kondisi mesin di blog atau headnya itu juga nggak beset jadi keduanya aman digunakan untuk kondisi harian ya jadi kalau teman-teman mau pakai aman ya saya saya tidak merekomendasikan tapi saya mengatakan apa yang saya rasakan ya jadi kalau teman-teman mau pakai kastrol ataupun eh apa namanya sel itu lumayan bagus iOS untuk pembahasan kali ini karena tadi cuman bikin video vlog sederhana ngambil oli dan ngambil dudukan baterai eh kancingan baterai biar bisa bikin video vlog lagi mungkin video ini kita akan akhiri yang suka dengan video ini silahkan t-like di subscribe di share ke teman-teman kalian dan wassalam martan nun babay hai 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 K despite